Dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1441 Hijriah yang diselenggarakan di Masjid Jamei Darussalam, Desa Tioh Mulyajadi, Kejamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat, Hajiah Konella Umar hadiri pengajian rutin tahunan pada tanggal 4 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain istri, Bupati Tulang Bawang Barat serta ribuan jamaah, dalam giat pengajian tahun ini juga menghadirkan penceramah Ustadz Lukman dari Bandar Lampung. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat, Hajiah Konella Umar dalam sambutannya meminta maaf karena Bupati Umar Ahmad tidak bisa hadir digaranakan ada kegiatan lain. Selain itu, Hajiah Konella Umar juga mengajak masyarakat bersinergi dalam membangun bumi ragam Saimang Iwawai, sebutan Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Istri Bupati Tulang Bawang Barat ini mengajak seluruh jamaah untuk menjaga kebersihan, utamanya sampah plastik, supaya tercipta lingkungan bersih dan nyaman serta bebas polusi. Usai beri sambutan, Hajiah Konella Umar memberikan bantuan perpustakaan masjid berupa kitab suci Al-Quran dan tiga frekuensi kubah bagi tiga masjid di Kecamatan Gunung Terang. Sementara ungkapan senada dikatakan Gusti Puturaka selaku Kepala Tiyuh Mulyajadi bahwa pengajian hari ini dalam rangka menyambut satu muharam ataupun yang lebih dikenal satu surah diadakan tiap tahun di Kabupaten Tulbaba ini yang kebetulan tahun ini digelar di desa Tiyuh Mulyajadi. Kenapa Pak pada hari ini? Pengajian pada hari ini dalam rangka untuk menyambut satu muharam ataupun satu surah yang diadakan setiap setahun sekali oleh Bupati yang mana kebetulan tahun ini kami Diyuh Mulyajadi bertempatan yang awalnya mungkin di Selamik Jenter karena mungkin melihat keadaan dan situasi maka ditempatkanlah di Diyuh Mulyajadi. Hingga selesai acara berjalan hikmat lancar aman terkendali. Agus Saputro, Pria Sakti JKTV Lampung melaporkan.